Baik, kita lanjut soal nomor lima, proses fotolistrik dapat terjadi pada cahaya ungu, karena, nah, cahaya ungu itu, dia, apa namanya, lambdanya itu lebih kecil dari lambda ambang, ya. Jadi, kalau misalnya lambdanya itu kecil, berarti lambdanya lebih pendek, berarti energinya lebih besar, ya, energinya lebih besar daripada nol, gitu, karena kan rumus energi itu hc per lambda. Nah, jadi berbanding terbalik dengan energi, sehingga jawaban yang tepat adalah panjang gelombangnya lebih pendek dari panjang gelombang ambang, ya. Jadi, jawabannya adalah yang A.